Hai anak-anak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar kali ini ibu akan mengajak kalian merapikan tempat belajar kita misalkan di meja belajar ruangan buku-buku kita supaya rapi kenapa harus rapi karena kalau meja belajar kita atau tempat belajar kita rapi Insyaallah kalian akan semangat belajarnya pasti senang kan kalian kalau meja belajarnya atau tempat belajarnya rapi yang tadinya pikiran kita sumpuk aduh susah nih karena kita tempatnya rapi pikiran juga jadi ikut senang ikut senang kita rapi ah gampang Insyaallah kita bisa belajar dengan senang bagaimana caranya yuk tentunya ayah bunda kalian juga bisa sih ya tentunya semua bisa asal kita mau mengerjakannya aku bisa sendiri mau usah dibantu oleh ayah bunda pasti ayah bunda senang kalau aku bisa merapikannya sendiri ya sama-sama yuk oke coba lihat bagaimana kalau meja belajar kita beratakan seperti ini wah tidak enak tentu kita belajarnya ya kan yuk sekarang kita rapikan bagaimana cara merapikannya pertama ini ada spidol-spidol wah spidol ini habis berantakan kita kalau habis menggunakan spidol itu nih langsung kita rapikan jangan sampai berantakan begini habis kita pakai langsung dimasukkan ke tempatnya ya langsung dirapikan langsung ke tempatnya sesuaikan warna supaya kita nanti mudah untuk mengambilnya sesuai warna wah ini belum sesuai nih hijau hijau belum sesuai masa hijau sama biru dimasukkan dengan pink untuk mempermudah kita mewarnai nya mencari warna yang cocok untuk kita pakai ya ayo cepat yuk kita sesuai ini coklat oh ini coklat sama coklat disini dek iya iya berarti itu ya lepas yuk jangan sampai seperti ini dek kalau tutupnya hilang nanti dia akan kering jadi kita harusnya rapat ya nutupnya ya ini kan coklat sama coklat dek itu pink sama pink dek ayo kita susun dek yuk lomba menyusun lomba menyusun oh hijau nih sama hijau 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 kuning dengan kuning eh yang dimasukkan dulu yang rapi memasukkannya supaya di dalam juga rapi oke yuk hai 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 oh ini enggak banget berarti ini kita masukkan sini ide terus ya pinter ayo deh sekarang kita lihat waduh pensilnya berantakan pensil-pensil dirapikan yuk berantakan lagi ini pensil-pensil kita rapikan ke tempat pensil masukkan habis matai langsung dimasukkan oh iya buku-buku buku-buku satu-satu kita buka kalau harus banyak yang kita buka kita rapikan oh iya nih anak-anak kalau menyampur nih kakak menyampurnya dengan warna-warna anak-anak juga begitu misalkan ini warna merah untuk buku matematika warna putih untuk buku tematik warna ungu untuk buku apa lagi ya buku akidah warna hijau untuk buku Alquran nah kalau sudah sesuai warnanya kita jadi gampang nanti mencarinya bukunya oke nanti anak-anak juga begitu kalau sekolah bukunya diwarnai seperti ini jadi bagus loh nah kita kumpulkan buku pelajaran dengan buku pelajaran buku tulis dengan buku tulis ini buku pelajaran nih buku pelajarannya kita kumpulkan kita menyusunnya berdiri begini tuh anak-anak berdiri tuh bagian bagian yang apa ya yang terbuka di dalam bagian yang terbuka bagaimana sih bu guru ini loh ini kan bagian terbuka kita taruh di dalam tuh jadi supaya disini kita lihatnya rapi pinggir sini kita lihatnya rapi bukan dan kalau buku pelajaran bisa kita susun begini kita nanti akan mudah mencari bukunya judulnya di sini kita lihat biasanya kalau buku pelajaran nih ada judul bukunya kita susun buku sama buku pelajaran buku paket sama buku paket buku tulis sama buku tulis kita susun ya kalau begini jadi rapi nah kita sekarang sudah selesai tadi buku tulis dengan buku tulis buku paket dengan buku paket buku gambar alat-alat gambar tuh dengan alat-alat gambar kita taruhnya susunnya ya supaya kita jika mau pakai nanti gampang nggak suka cari-cari susah Oh iya tadi kan anak-anak sudah belajar daring ya belajar dengan online selama Corona ini ya masa Covid ini kita harus belajar juga tapi belajarnya di rumah jangan lupa kalau sudah selesai dirapikan juga alat belajarnya laptopnya atau HP nya jangan sampai kita melanjutkan main HP main laptop sampai lama nah itu bahaya karena akan merusak mata kita jadi pedih nah sekarang sudah rapi enakan dilihatnya kalau rapi tuh buku-buku jangan lupa ya anak-anak Al-Quran dengan Al-Quran ini alat-alat mengaji taruhnya di atas jangan sampai Al-Quran atau alat-alat mengaji anak-anak taruhnya di bawah ditumpuk dengan buku-buku yang apa ya sembarang buku-buku apa aja jangan taruh di atas yang paling atas kalau bisa oke jangan sampai ditumpuk-tumpuk nah kalau sudah rapi enakan dilihatnya kita belajarnya jadi semangat oke boleh juga tempat belajar kita dikasih hiasan-hiasan wah artinya apa ya tuh kita kreatif kita jadi bagus tuh apa artinya cari tahu nanti tanya sama ayah bunda boleh Alhamdulillah sekarang kita ucapkan bersama-sama setelah belajar kita rapikan ucapkan Alhamdulillah Hirobil Alamin Alhamdulillah anak-anak sekarang sudah selesai meja belajar kita sudah rapi Wani merapikan meja belajar dibantu oleh siapa askaira oke terima kasih askaira besok kalau belajar juga dirapikan lagi ya semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah nukoe soleha dadah 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 dadah